Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Salam sehat semuanya Gramets dimanapun berada Apa kabar nih? Senang sekali ya saya hari ini Glory Oyong dapat menemani Gramets semuanya Di Ruang Inspirasi Online Virtual Festival Gramedia Tanpa Batas Yang hashtagnya udah rame banget ya di social media Yaitu kolaborasi tanpa batas Dalam rangka ulang tahun Gramedia atau anniversary Gramedia ke 52 tahun Yeay selamat ulang tahun Gramedia Buat Gramet semua yang selalu ya Mengikuti apa saja yang diadakan oleh Gramedia Juga selamat ulang tahun buat kita semua Dimanapun berada karena senang sekali acara ini berlangsung secara online Sehingga saya bisa menyapa Gramets yang dari Aceh sampai ke ujung Papua Apa kabar semuanya? Dan mudah-mudahan semuanya stay tune sampai satu setengah jam ke depan Karena hari ini saya akan mengajak Gramets semuanya untuk berbincang dengan seorang penulis Seorang dokter juga spesialis anak Dia juga penyiar radio Aduh pokoknya semua kayaknya profesi kita bisa diembat nih sama dokter yang satu ini ya Karena sudah menulis dengan sangat produktif sekali seri Momiklopedia di Gramedia Pustaka Utama Dan bertempatan dengan hari yang istimewa ini di anniversary Gramedia yang ke 52 Akan meluncurkan buku ketujuhnya yaitu Momiklopedia 89 resep makanan anak 2 sampai 5 tahun Dokter Mbeta Hanininta Ya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Sapaan akrabnya di sosial media adalah dokmed mungkin ya dok ya Nanti kita akan mengulas banyak sekali terkait dengan buku terbaru ini di launching siang hari ini Bagaimana penyusunan bukunya Seberapa penting pula kita mengetahui gizi dan pola makan yang benar dalam keluarga Serta tentunya peran ibu, mom semuanya nih ya dalam mengatur gizi keluarga Sebelumnya saya ingin kembali memperkenalkan singkat saja Dokter Mbeta Haninita SPAK yang lahir di Bandung di hari kasih sayang 14 Februari Sebentar lagi nih dokter Mbeta mau ulang tahun juga nih Yang merupakan dokter anak dan juga seorang konselur laktasi Selain penulis buku mega bestseller seri Momiklopedia yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama Ia juga dikenal sebagai pembicara di berbagai acara kesehatan Terutamanya tentang kesehatan anak Dokter Mbeta juga merupakan penyiar radio Seorang presenter juga, seorang blogger juga Dan vlogger juga nih semuanya nih kayaknya ya Yang mengasuh rubrik konsultasi kesehatan anak di berbagai media internal dan juga nasional Dan bersama dengan hari ini nanti sebentar lagi Kita akan sama-sama menyaksikan peluncuran buku dokter Mbeta berikutnya Yang seri Momiklopedia ke-7 berjudul Momiklopedia 89 Resep Makanan Anak 2-5 Tahun Buku ini akan membahas mengenai semua situasi yang pernah dialami oleh orang tua Dengan anak usia prasekolah yang masih mengalami tentunya masa pertumbuhan ya Dan juga perkembangan yang sangat pesat nih Gramed Karena itu kebutuhan nutrisi mereka tentu berbeda dari anak di usia yang nanti akan berlanjak lebih ke usia sekolah Yang tentu juga dipengaruhi peningkatan aktivitas dan juga kapasitas lambungnya yang relatif kecil Nah pemberian nutrisi yang tepat berperan untuk mendukung kesehatan dan juga potensi masa depan yang lebih baik tentunya Buku ini Gramed juga dilengkapi dengan overview mengenai nutrisi untuk anak usia 2-5 tahun 89 resep makanan anak-anak ini tentu juga sangat lesat-lesat Dan juga mudah dibuat karena terdiri dari bahan-bahan yang mudah kita temukan dengan harga yang juga tercangkau Jadi langsung saja rasanya gak sabar buat saya untuk boleh mengulas ya bersama dengan dokter Meta Hanindita nih Saya sapa dulu siang ini dokter apa kabar dok Met Hai selamat siang Mbak Glory selamat siang Gramed semua Alhamdulillah baik Mbak Glory gimana Sehat-sehat ya dok ya Alhamdulillah sehat-sehat aja Senang banget nih selalu kalau ketemu sama dokter pasti ada karya baru nih dok Pertama-tama selamat ya dok ya buat peluncuran bukunya hari ini Karena ini sudah dinanti-nanti loh dok sama seluruh ibu-ibu di seluruh Indonesia nih Dok boleh gak sebelum kita masuk ke ulas bukunya Cerita dulu dong dok sedikit update-nya dokter nih dalam setahun terakhir pandemi ya dok ya Gimana dok aktivitas, kegiatan, kesibukannya apa aja dok? Kegiatan masih sama ya rutinitas sehari-hari Masih bekerja sebagai dokter spesialis anak di rumah sakit dengan segala kerumitan dan segala kegiatannya Masih ngajar juga dosen ya karena nguji pun juga masih terus terlepas dari itu Siaran juga masih kayaknya itu adalah satu-satunya kegiatan yang bisa bikin saya waras selama pandemi Karena gak bisa ngapain-ngapain lagi Selain itu nulis pun juga masih lagi mempersiapkan bahkan mamiklopedia yang selanjutnya nih Yang ke-8 Wow produktif banget dokterku Aduh seneng banget nih dok Pasti nanti ya di pertengahan atau di akhir tahun ada teasernya lagi nih judulnya soal apa mamiklopedia yang ke-8 ya Tapi dok kita kembali dulu ya dok ke mamiklopedia yang hari ini seri ke-7 Yang kita akan sama-sama luncurkan kenapa dok akhirnya memilih seri ini adalah soal resep makanan Oke sebetulnya itu dari awal saya gak berniat sama sekali buat bikin buku ini Karena kita tahu bahwa sebetulnya kalau di atas 2 tahun yang artinya sudah lewat masa MPSI Bahkan bukan di atas 2 tahun ya di atas 1 tahun bahkan itu makanannya sudah sama dengan makanan keluarga Jadi makanan anak sudah sama lah dengan makanan ibu atau bapaknya Tapi setiap harinya setiap saya membuka sesi tanya jawab di Instagram Atau setiap lagi posting di Instagram selalu aja ada pertanyaan yang datang dari ibu-ibu bapak-bapak Yang menanyakan terkait makanan setelah 2 tahun ke atas nih Ia tahu dok katanya sama kayak makanan keluarga Tapi buah atau sayunya segimana Gula atau garamnya segimana Pertain hewaninya harus segimana banyak Lemaknya harus segimana banyak dan lain sebagainya Oleh karena itu karena menghadapi banyak sekali permintaan Saya bilang yaudah deh kita coba aja untuk membuat buku yang paling mudah Yang paling applicable Yang sekiranya praktis dan bisa diaplikasikan oleh orang tua Adalah buku resep Jadi akhirnya jadi juga deh buku Mawiklopedia 89 resep makanan anak usia 2-5 tahun ini Wow gitu tuh ceritanya ya perjalanan Tapi ini bukan hanya buku resep menurut saya Karena tentunya semua menu yang dokter tulis disini tuh udah sesuai dengan takaran gizinya ya Betul ya dok ya? Betul, betul Saya juga menyertakan overview di depannya Dengan harapan semoga begitu orang tua mengerti betul Paham benar apa sih prinsip dasar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak usia 2-5 tahun ini Ya resepnya yang 89 ini bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi Bukan 89 lagi bisa jadi 100, bisa jadi 200, bisa jadi 300 Selama kan udah tahu nih prinsip dasarnya seperti apa Dok, tapi kalau bicara angka sendiri 89 ada makna khusus gak dok? Atau kebetulan memang belum ketemu satu menu lagi untuk jadi 90 gitu? Enggak, sebetulnya waktu menulis itu saya menyiapkan hampir 150 resep bahkan Jadi yang di trial, yang ditulis itu hampir 150 resep Tapi kemudian karena kepengen lebih catchy Karena kan sebelum-sebelumnya buku Mamiklopedia itu selalu ada angkanya nih ya Ada yang 456 udah ada menyusui 456, 567 ada tentang MPAC 78 resep MPAC yang belum ada 89 Maunya sih kalau dijajar di toko buku gitu jadinya kan kebacanya 456, 7, 8, 9 Wow, jadi kita harus punya lengkap nih supaya bisa dijajarin di rumah juga ya dok ya? Iya dok Dok, mau tanya juga dong karena kan dokter juga dikenal sangat luas melalui social media nih Tidak hanya di Instagram, di TikTok juga, di radio juga gitu ya kalau media yang lainnya Nah kenapa sih dok akhirnya memilih buku juga menjadi salah satu sarana dokter untuk bisa berbagi ilmu nih ke kita semua? Oke, sebetulnya terlepas dari media sosial yang sekarang-sekarang ini baru happening Saya sudah memulai edukasi sebagai dokter jauh di beberapa belas tahun sebelum sekarang dengan menggunakan buku Sebetulnya, tapi selain buku saya juga menggunakan media blog pada saat itu Hanya saja sepertinya kita tahu ya minat baca orang Indonesia mungkin lemah Jadi males lah untuk membaca Sehingga akhirnya saya memutuskan yaudah deh kita coba deh iseng-iseng aja dulu awalnya Mencoba edukasi lewat media sosial Waktu itu yang pertama kali Instagram Eh ternyata responnya luar biasa Pada saat kita sudah mendapatkan engagement awal nih dari pembaca pertama Mereka kan tetap ingin tahu lebih dalam Nah tidak mungkin yang sebegitu dalamnya bisa saya jelaskan dengan sebegitu detailnya juga di media sosial Sehingga akhirnya saya memutuskan oh ini harus bikin buku nih Walaupun begitu juga gak ada juga nih bapak-bapak ibu-ibu yang bilang Dok saya tuh gak bisa seterus-terus bikin atau buka Instagram Karena mungkin akses internet yang terbatas Boleh gak dibikin buku aja dan lain sebagainya Jadi kalau sebelum Mamiklopedia Saya udah mengeluarkan lima buku sebelumnya ya Ada yang soal edukasi juga Tapi kurang Menurut saya kurang luas Jangkauannya Karena itu tadi salah satunya mungkin minat baca yang kurang Tapi begitu saya memulai dari media sosial Kemudian dilengkapi juga dengan buku Ini saya rasa jadi lebih luas lagi jangkauannya Sehingga saya putuskan yaudah deh kayaknya emang harus dua nih mainnya Di media sosial untuk mencakup orang-orang yang mungkin belum mengenal sama sekali Mengenai ilmu atau mengenai edukasi pengetahuan anak Dan untuk buku itu biasanya lebih sering dibeli oleh orang tua yang sudah punya anak yang ingin tahu lebih dalam Begitu Ya jadi ini bukan hanya sekedar lebih luas tapi jadi mega best seller nih dok Waduh Alhamdulillah Ini aku senang banget kalau lihat juga nih covernya nih di samping aku bukunya nih dok ya Warnanya catchy banget sama kayak warna baju kita hari ini ya dok ya Jadi dari jauh-jauh udah sangat catchy sekali Dan lembaran dalamnya juga itu magazine, kertas magazine ya dok ya Jadi bener-bener color bagi moms di rumah yang ingin mencoba pun melihat warna-warninya aja udah senang banget Font tulisannya juga besar-besar jadi mudah banget dibaca dan ditiru resepnya Untuk menyusun ini berapa lama dok? Sebetulnya untuk pengerjaan buku ini yang paling lama adalah menulis resep Menghitung kebutuhan nutrisi terus menyesuaikan dengan resep Dan trial and error pada saat memasak Itu kayaknya butuh waktu sekitar satu tahun sendiri Jadi buku ini kemudian setelah sudah jadi di trial and error sekian belas kali Kemudian baru saya berikan kepada editor yang kemudian akhirnya di layout, design cover dan sebagainya Mungkin kurang lebih sekitar satu tahun lah Wow perjalanan yang tidak sebentar itu ya dok ya Tapi kalau tadi dengar dokter gak cuma menulis berdasarkan gizi dan juga kemudian mungkin paduan menu-menunya Tapi juga di trial and error dimasak semua ya dok ya dicobain Itu di rumah ya jadi tasternya siapa tuh dok yang suka mencicipi dan berkomentar Suami dan anak saya Suami dan anak ya Suami dan anak itu selalu menjadi korban yang jadi komentator juga Kalau gak enak ya saya berarti harus bikin lagi gimana kira-kira dimodifikasi supaya enak Kalau mereka enak kebetulan suami sama anak sini tukang makan ya Jadi tahu banget rasanya enak atau enggak kalau mereka bilang gak enak Walaupun menurut saya kayaknya enak-enak aja tapi kalau kata yang tukang makan gak enak udah deh skip aja kalau gitu Makanya itu dari 150 resep bisa dipotong bisa diikat jadi 89 aja Nah ini udah terbukti bisa dimasak dan hasilnya jadi gitu ya dok ya Untuk mom semua di rumah yang mau mencoba Dok mau tanya dok jadi dalam proses tadi ya membuat resep dan segala macem Kan pasti dokter juga banyak nih yang bertanya dok ini usia 2 sampai 5 tahun itu kan sebenarnya udah bisa makan apa aja Tapi anak saya itu masih picky eater Jadi dalam menu masakan ini yang didahulukan tuh sebenarnya gizinya atau juga presentasi dan rasanya nih Mana nih dok yang kemudian jadi pertimbangan dokter lebih dulu Oke kalau menurut saya yang paling saya dahulukan pertama adalah pemenuhan kebutuhan nutrisinya terlebih dahulu Setidaknya orang tua mengetahui bahwa kebutuhan nutrisi anak usia ini tuh harusnya disediakan Atau harusnya diberikan makanan dalam bentuk apa aja segimana banyaknya Nah begitu itu tahu tentu orang tua jadi bisa memodifikasi kira-kira yang disukai oleh anak itu apa Kita tahu bahwa picky eater ini sebetulnya adalah fase pertumbuhan dan perkembangan yang normal dialami oleh anak Biasanya di atas 1 tahun memang karena di dalam fase tumbuh kembang normal ini ada yang disebut sebagai neofobia Atau fase dimana anak takut untuk mencoba makanan yang baru Oleh karena itu memang perlu konsisten diperkenalkan dengan makanan yang baru Dan jangan keburu atau jangan terlalu cepat melabeli anak itu gak mau Anak itu gak suka kalau baru hanya 1-2 kali aja ditawarin Tawari 10-15 kali secara konsisten tanpa memaksa ya dengan netral Kalau memang anak tidak mau sama sekali setelah 15 kali mungkin memang dia tidak suka Tapi kan ada banyak alternatifnya Yang jelas pemenuhan kebutuhan nutrisi itu yang pertama dulu deh Setelah itu orang tua kalau sudah paham benar bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisi tentu bisa berkreasi Dengan bagaimana penampakan makanannya, bagaimana dengan cita rasa makanannya dan lain sebagainya Jadi gizinya udah cukup rasanya kemudian juga bisa dimodifikasi tampilannya juga ya bisa menarik Wah komplit jadinya ya dok ya Dok kalau cerita nih soal proses tadi dokter trial di rumah memasak juga Menuliskan sesuai dengan pemenuhan gizinya ditambah masih siaran Masih juga praktek ya dok ya Kemudian juga aktif banget di social media sebagai content creator Apa sih tantangan terbesar dalam menyusun buku ini selama setahun setengah belakangan? Tantangan terbesar adalah karena saya gak bisa masak orang itu Itu sebetulnya tantangan terbesar Orang-orang mungkin mengira karena saya sudah pernah mengeluarkan buku resep masakan sebelumnya yang MPAC Saya setidaknya punya pengalaman dalam memasak Yang awalnya saya pikir juga demikian Tapi ternyata saya salah karena tetap aja mungkin karena tidak terbiasa Tidak rutin memasak setiap harinya Memasak makanan atau masakan yang sesederhana di dalam buku resep makanan anak 2-5 Tahun ini pun masih challenging buat saya Jadi masih perlu banyak latihan Itu yang paling sulit dan disebabkan karena kesibukan tadi juga tentu karena bolak-balik trial Bolak-balik harus mencoba memasak sendiri Akhirnya jadi agak membingungkan untuk manajemen waktu Nah tapi untungnya saya masih bisa lah untuk mengatur waktu Meluangkan waktu mencoba memasak makanan yang ada di menu ini Yang ada di buku resep ini Oke jadi benar-benar manajemen waktu ya dokter Ini kerasa ya padatnya Tantangan untuk memasaknya juga akhirnya Sekarang jadi jago deh pasti nih dok Sudah 89 rest of the show Tetap enggak juga Tetap masih struggling juga ya dok ya Aduh ini curhatan hati kita yang di rumah juga sama dok Nah dok aku juga kan kebetulan punya anak usia 2-5 tahun ya Ada dua putra yang dua-duanya masuk nih di usia buku ini Lalu apa pesan dokter kepada orang tua di rumah Yang mungkin menu masakannya itu belum sesuai dengan gizi yang seharusnya Ada enggak dong pesan melalui buku ini Supaya kita juga bisa memperhatikan gizi anak Kenapa penting kepada ibu-ibu untuk mengetahui itu Oke walaupun pertumbuhan dan perkembangan anak di usia 2 tahun Tidak sepesat di 2 tahun pertama Tapi pertumbuhan dan perkembangannya ini masih sangat penting Apalagi kita tahu di atas usia 2 tahun Usia prasekolah ini Ada perbedaan karakter Kalau bayi di bawah 2 tahun ya kadang nurut-nurut aja ya Tapi kalau udah di atas 2 tahun dia akan terpengaruh oleh teman-temannya Akan terpengaruh dengan jajanan Kalau dia tahu akan jadi lebih suka jajan contohnya Kemudian juga dia sudah mulai ingin menunjukkan independen Artinya biasanya nih apalagi kalau sudah mulai tantrum ya Yang disuruh tidak dikerjakan Yang dilarang justru dikerjakan Itu adalah tantangannya Tapi biar bagaimanapun kita harus ingat Bahwa pemenuhan nutrisi optimal di kelompok usia ini pun juga tidak kalah penting Dengan di seribu hari pertama Sehingga semoga buku ini dapat membantu ibu-ibu dan bapak-bapak Dalam memenuhi kebutuhan nutrisi untuk anak usia prasekolah Dengan segala tantangannya Dan kita tahu juga nih Anak-anak usia sini sudah mulai pilih-pilih makanan juga Sudah lebih memilih jajan Sudah lebih lost biasanya nih orang tuanya ya Dibandingkan dengan di 2 tahun pertama Semoga ibu dan bapak mengerti Paham benar kalau misalnya anak maunya makan itu-itu Aja biasanya gitu ya Kalau anak di atas 2 tahun sudah mulai Ya maunya itu-itu aja Nggak mau yang lain-lain Tapi tiba-tiba Nggak mau sama sekali yang biasanya dia mau makan Berubah lagi Itu adalah hal yang normal Selama bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya Nggak harus mahal Nggak harus susah masaknya ya Yang sesederhana Apapun lah yang ada di sekitar kita Nggak harus ikan salmon Misalnya pakai ikan kembung boleh Pakai ikan lele juga boleh Selama itu memang memenuhi kebutuhan nutrisinya Nggak masalah Jadi kita supaya Nggak mati ide juga ya dok ya Ada buku panduhan ini deh Karena saya juga ikut merasakan nih dok Aduh bakso ikan lagi Telur goreng lagi Naget ayam lagi gitu ya Itu terus di gilir-gilir Jadi dengan ini kita tahu penting juga Di atas usia 2 tahun Untuk pemenuhan gizi Karena anak udah mulai banyak snacking Dan jajahnya tadi ya Seperti yang dokter katakan Dok Aku juga Mau tanya lagi nih berikutnya nih Dalam melakukan research Tentu kan dokter juga Karena memang Keahliannya Atau juga di bidang Untuk mempertimbangkan gizi makanan Apa yang kemudian Bisa di sharing Di kesempatan ini Bersama Gramet semua Terkait dengan research pendalam Setiap penuh yang dokter buat Di buku ini Oke Saat saya melakukan Atau saat saya memutuskan Untuk membuat resep ini Saya memulai dari Komposisi sumber makanan Yang harusnya Bisa diberikan kepada anak Kelompok usia ini Sebagai contoh Sumber karbohidrat Harus berapa persen Dari total kebutuhan kalori Protein Dengan mengutamakan protein hewan Harus berapa persen Dari total kebutuhan kalori Lemaknya harus berapa persen Sayur atau buahnya Juga harus berapa banyak Berbeda dengan usia MPAC Dari 6 bulan Hingga usia 23 bulan Di kelompok Usia prasekolah Ini Untuk Sayur atau buah Porsinya bisa lebih banyak Karena sifatnya Bukan lagi hanya sebagai Atau sekedar pengenalan Kemudian untuk lemak Justru harus dikurangi Karena Sudah tidak lagi Terlalu tinggi Kebutuhannya Tidak seperti anak Di usia 2 tahun Nah ini yang sedikit challenging Apalagi karena mungkin Ibu-ibu Sudah terbiasa nih Memasak dengan Lemak yang tinggi Misalnya Memasak dengan sayur Atau buah Dengan jumlah yang terbatas Atau jumlah sedikit saja Hanya sebagai pengenalan Sebelumnya Kemudian di usia 2 tahun Sudah mulai naik Gitu ya Porsi sayur atau buahnya Sementara Porsi lemaknya Harus diturunkan Tapi biar bagaimanapun Saya mencoba Untuk membuat resep Yang sederhana Sehingga Tidak perlu Harus ditimbang Setiap kalinya Misalnya Karena Kita tahu ya Ibu-ibu itu kan Kerjaannya banyak Kerjaannya repot Tidak memungkinkan Rasanya Kalau setiap kali masak Harus menimbang-nimbang dulu Menakar dulu Berapa gram Karena kan Makanan untuk Anak usia 2 tahun Harusnya sudah sama nih Dengan makanan keluarga Harusnya ya Makanan yang disajikan Di meja makan Barangan sama ayah dan ibunya Tapi setidaknya Dengan buku ini Harapannya Semoga ibu itu Setidaknya tahu Pada umumnya Secara kasarnya Harusnya Segimana banyak sih Yang dikonsumsi oleh anak Kemudian Untuk porsi-porsi Buah atau sayurnya Seberapa Lemaknya seberapa Ini semua juga Saya konfirmasi Dengan jurnal-jurnal ilmiah Dan juga rekomendasi Dari berbagai organisasi Kesehatan dunia yang lain Wow Jadi lengkap banget ya Risetnya Dokter Meta Untuk menyusun menu ini Sekalian aja nih Buat Gramet semua ya Buku resepnya Untuk satu keluarga Jadi betul ya dok ya Karena bisa dimakan Untuk satu rumah juga kan Rasanya enak Gizinya apalagi Sudah sangat dihitung Dengan sangat baik sekali Dok Satu nih Sebelum kita masuk Dalam pembahasan Lebih dalam ya Mengenai gizi Kenapa pentingnya gizi Dan sebagainya Apa sih Yang paling favorit Dari menu disini Mungkin bisa satu Bisa dua Anaknya dokter Di rumah Anak saya paling suka Sushi ikan lele Untuk makanan utamanya Kemudian untuk snacknya Paling suka Pentol Saus kacang Tapi dia juga suka Makanan yang lain Kayak Misalnya Ayam kremes Juga dia suka Untuk snack Dia juga suka Es krim Mangga Jadi macam-macam Sebetulnya Suka-suka aja Dia Ini kayaknya Isinya adalah Favoritnya keluarga Dokter Meta Ditulangkan disini Bisa jadi favorit Kita juga semua Di rumah Dok Kita masuk ya Lebih dalam Mengenai gizi Kenapa penting Untuk ibu di rumah Ayah di rumah Untuk bisa mengetahui Pentingnya gizi Dan pola makan Dalam keluarga Karena banyak juga dok Yang mulai merasakan Di anak usia dua Sampai ke atas Lima tahun ke atas Bahkan berat badan anaknya Ada yang kemudian Jadi berlebih Ada yang kemudian Jadi kurang Nah pemenuhan gizi Dan nutrisi anak ini Apakah juga berpengaruh Sangat signifikan juga Dok Ke berat badan Dan kemudian Konsekuensi kesehatan Lainnya untuk anak Tentu akan tetap Berpengaruh Kenapa? Karena nutrisi Pada saat Masakan anak-anak Ini juga akan menentukan Bagaimana nantinya Sistem metabolisme Akan diatur Pada saat Di kemudian hari Mengatur juga Bagaimana pertumbuhan Dan perkembangan otak Dan organ lainnya Dan sebagainya Sehingga Yang sebetulnya Ingin kita jadikan goal Ingin kita tuju Adalah dengan memberikan Nutrisi yang seimbang Jangan lupa Bahwa malnutrisi itu Bukan hanya Kekurangan nutrisi saja Tapi juga berupa Kelebihan nutrisi Nah kita tahu Selama masa pandemi ini Angka malnutrisi anak Bukan hanya di Indonesia Ini mulai naik Kenapa? Karena ketidakseimbangan tersebut Banyak yang Mendapatkan Terbatasan akses Kemakanan sehat Misalnya nih Kita tahu ya Selama masa pandemi Banyak orang tua Yang di PHK Orang tua yang Kemudian berkurang Pendapatannya Sehingga mungkin Tidak bisa Mendapatkan makanan Bervariasi dalam jumlah Yang cukup untuk Anak-anaknya Tapi di lain pihak Kita juga tahu Bahwa selama masa pandemi ini Anak-anak kita itu Kebanyakan melakukan Kegiatan sedentary Atau sedentary lifestyle Yang artinya Tidak melakukan Aktivitas fisik Dengan cukup Nah karena Tidak bisa kemana-mana Biasanya mungkin Jalan-jalan Biasanya mungkin Ngemol dan lain sebagainya Dan selama masa pandemi ini Tidak bisa dikerjakan Maka hiburan yang paling Mungkin dikerjakan Adalah makan enak Jajan yang paling enak Padahal jajan yang enak Makan yang enak ini Biasanya ini Tidak seimbang nutrisinya Karena terlalu tinggi gula Terlalu tinggi garam Contohnya Dan kurang serat Dan lain sebagainya Yang tentu tidak sesuai Dengan kebutuhan nutrisi Makanya selama masa pandemi ini Angka malnutrisi Baik yang kekurangan Maupun yang kelebihan Meningkat Nah ini yang harus Kita waspadai Jangan lupa Nutrisi optima Memang penting ya Sesuaikan dengan kebutuhan Berdasarkan usia Jangan lupa juga Aktivitas fisik Pada anak Ini pun juga penting Satu lagi Durasi tidur Kita tahu Kemarin-kemarin Ini kan sekolah Les Ekstrakulikuler Dan lain sebagainya Itu dikerjakan secara online Sehingga otomatis Anak-anak ini Jadi merasa Ya udahlah Besok pagi Gak usah bangun pagi Bangun lima menit Sebelum masuk Kan juga bisa Kan cuma online Sehingga akhirnya Mereka menyibukkan diri Lewat gadget Menyibukkan diri Mungkin main game Nonton Youtube Dan lain sebagainya Tidurnya malam-malam Sekali Yang tentu ini akan Mempengaruhi hormon Pertumbuhan Dan dapat Mengakibatkan Adanya gangguan Nutrisi Itu dulu dah yang Paling penting Selain nutrisi optimal Aktivitas fisik Harus tetap dilakukan Sesuai dengan usia Durasi tidur pun Juga harus sesuai Dengan usia Jadi itu tiga serangkainya Dok ya Izinya Aktivitas fisik Dan juga istirahat Yang cukup Dok kalau kita kembali lagi Juga bicara yang ideal Yang kira-kira Oke atau pas Untuk anak usia Dua sampai lima tahun Ke atas Ini berapa kali Snacknya dalam satu hari Makan beratnya Atau porsinya itu Seberapa sih Sepiring orang dewasakah Sederhananya bisa gak Dok dijabarkan Seperti apa nih Idealnya Konsumsi makanan mereka Sehari-hari Dengan pola snackingnya juga Sebetulnya Untuk kelompok usia Dua sampai lima tahun ini Angka kebutuhan kalori Itu akan sangat bervariasi Tergantung berapa Berat badannya Tergantung bagaimana Status gizinya Tergantung bagaimana Tinggi badannya Karena itu semua Harus dihitung Seharusnya sih Personal Jadi benar-benar Perorangan Tetapi Karena tentu Tidak memungkinkan Untuk menulis buku Dengan kebutuhan Nutrisi perorangan Saya akhirnya mengambil Dari AKG atau Angka kecukupan gizi Masyarakat Indonesia Yang dikeluarkan oleh Pemerintah tahun 2019 Di situ disebutkan bahwa Untuk anak usia Dua sampai lima tahun Berapa kebutuhan kalorinya Berapa kebutuhan proteinnya Dan lain sebagainya Nah di overview Di buku ini Di buku 89 resep Makanan anak Makanan anak Dua sampai lima tahun Saya sudah sempatkan Menulis porsinya Sebagai contoh Untuk anak usia Dua sampai lima tahun Nasinya mungkin Sekali makan Antara 100 sampai 150 gram Sekali lagi Ini tentu Akan bisa sangat Bervariasi Tergantung dari Usia Tergantung dari Berat badan Tapi secara umum Seperti itu Kemudian Untuk sayur Atau buah Untuk usia Dua sampai tiga tahun Kurang lebih Satu gelas Dimana satu gelasnya Itu sekitar 240 gram Atau 240 cc Perharinya Lalu untuk Protein hewani Tergantung nih Protein hewaninya apa Tapi rata-rata Entah itu ayam Entah itu ikan Kurang lebih Sekitar 100 sampai 150 gram Perhari Dan lain sebagainya Untuk lemak Ini memang Sudah mulai dibatasi Karena kebutuhannya Sudah tidak lagi Tinggi Seperti dua tahun ke bawah Berbagai literatur Mengatakan Bahwa minyak Itu ada yang bilang 15 sampai 22 gram Perharinya Boleh digunakan Wow Sudah ada takaran Ukur-ukurannya nih Tapi aku penasaran Juga nih dok Untuk pola makan Yang lebih ideal Ini dapat terwujud Ada gak sih Hal-hal yang perlu Dihindari nih Atau donsnya Buat orang tua Di rumah Misalnya Susu gitu ya Sudah harus dikurangi Supaya makannya Bisa lebih pas Atau Yang tadi dokter Sempat bilang Cemilan yang tinggi Gula dan garam ini Ada gak Secara spesifik Yang harus dihindari Supaya Kemudian pola makannya Bisa ideal Dan kalau Tidak terhindarkan Dampaknya Seperti apa sih dok Ke anak-anak Baik Yang pertama Tadi tuh Seperti yang Mbak Glory Bilang ya Bahwa susu Seharusnya di atas Satu tahun Sudah dibatasi Maksimal 500 ml Perharinya Tapi ada juga literatur Yang mengatakan Sampai 720 ml Perhari masih aman Jadi antara 500 Sampai 720 cc Atau 720 ml Perhari oke Nah Kalau lebih dari ini Maka akan ada Dua kemungkinan Yang pertama Jika Kuncinya ya Ibu itu mengandung Gizinya sendiri Kemudian bisa Pengaruhi pada saat Hamil Dan kemudian Setelah anaknya Sebelum usia 2 tahun Nah apa sih dok Yang perlu diketahui juga Oleh para orang tua Di rumah Sebelum nanti Anaknya memasuki Usia yang Bisa mengkonsumsi Makanan ini Mengenai stunting Dulu di dok Silahkan dok Oke Jadi kita perlu tahu Bahwa stunting ini Artinya adalah pendek Pendek ini Definisinya adalah Tinggi atau panjang Badan menurut usia Dan jenis kelamin Berada di bawah Minus 2 standar Deviasi Apabila kita plot Di kurva pertumbuhan WHO Pendeknya ini Disebabkan karena Kekurangan nutrisi Berkepanjangan Dan biasanya Berhubungan dengan Kondisi sosio ekonomi Yang lemah Walaupun tidak selalu Karena keluarga Yang menengah ke atas Pun juga banyak Yang stunting Selain itu Juga bisa berhubungan Dengan ini nih Kondisi kesehatan Dan nutrisi Ibu saat hamil Kemudian Juga bisa disebabkan Karena infeksi Atau penyakit Berulang Serta praktek Pemberian makan Dan anak yang kurang tepat Nah kalau kita lihat Dari berbagai hal Yang berhubungan Dengan stunting Tentu kita jadi Mengerti benar Bahwa peran Orang tua Terutama ibu Ini sangat penting Dalam mencegah Menutrisi pada Anak-anaknya Sebaiknya Apabila Ibu ini ingin Mengoptimalkan nutrisi Persiapkanlah Jauh-jauh hari Sebelumnya Bahkan sebelum hamil Cari informasi Sebanyak-banyaknya Yang valid Tentunya dari sumber Yang valid juga Bagaimana sih Seharusnya memenuhi Kebutuhan nutrisi Kemudian pada saat hamil Ya konsumsilah Nutrisi yang seimbang Untuk ibu hamil Karena ingat Yang dibutuhkan Nutrisinya Bukan hanya untuk Ibu hamilnya saja Tapi juga untuk janinnya Yang sudah masuk Ke periode seribu hari pertama Kemudian setelahnya juga Setelah bayinya dilahirkan Tentu Bagaimana caranya Menyusui Bagaimana caranya Memberikan MPAC Yang baik dan benar Untuk memenuhi Kebutuhan nutrisi Selain itu Kita tahu juga Bahwa tadi Stunting adalah hubungannya Dengan penyakit berulang Untuk mencegah ini Lengkapi status Imunisasi Anak-anak kita Agar dapat mencegah Penyakit yang memang Bisa dicegah Nah kemudian Kalau untuk praktek Pemberian makan yang tidak tepat Itu tadi tuh ya Harus cari tahu Bagaimana sih Sebetulnya memenuhi Kebutuhan nutrisi yang tepat Karena walaupun ini Terlihat gampang Terlihat mudah Tapi menurut saya Di era digital Seperti saat ini Ini sungguh Sangat menantang Karena kita tahu Bahwa sekarang tuh Kayaknya di mana-mana ya Mau di TikTok Mau di Instagram Mau di internet Di social media Bagian belah manapun lah Banyak orang yang share Seharusnya MPAC itu Seperti apa Walaupun tidak semuanya benar Selalu check and recheck Seperti apa sih Seharusnya Cari informasi Dari sumber yang valid Kalau dari Organisasi kesehatan anak Di Indonesia Ada IDI misalnya Dan itu yang harus diikuti Tentunya Untuk pemenuhan Kebutuhan nutrisi yang optimal Dan mencegah stunting Wah ini pesan yang sangat penting sekali Dari dokter Metani Untuk para ibu ya Dan juga utamanya Untuk mengatasi masalah stunting Dari kesadaran kita tadi dok ya Pemenuhan gizi Memeriksakan imunisasi lengkap Dan lain sebagainya Nah dok Yang juga menarik adalah Mengenai anak yang GT Karena banyak ibu dia pusing Aduh udah macemnya macam-macem Warna-warni Tapi kok anaknya gak mau makan Nah ada tips gak dari dokter Meta Untuk mengatasi anak-anak yang GT Atau gerakan tutup mulut ini Dan seperti apa sih Yang harus ada Di setiap keluarga nih Pola makan atau juga Tentu kan nutrisi berbeda-beda ya dok Di setiap keluarga Seperti apa yang wajib deh Meskipun nanti Variasinya bisa beragam Silahkan dok Oke Sebetulnya GTM Alias gerakan tutup mulut ini Bukan istilah medis Jadi kalau ini dikasih tahu Atau disebutkan Di depan dokter-dokter Spesialis anak Pada bingung Apaan sih GTM gitu ya Awal mulanya GTM ini justru Diciptakan oleh ibu-ibu Yang kemudian Akhirnya menyebar Kemana-mana Biasanya digunakan Untuk merujuk Berbagai kondisi Yang ada hubungannya Dengan sulit makan pada anak Mulai dari benar-benar Tutup mulut saat makan Ada juga yang Kalau makan sampai 2 jam Ada juga mungkin Yang sukanya melepeh Atau mengemut Ada juga mungkin Yang kalau makan Pilih-pilih Dan lain sebagainya Tapi sebetulnya Ada satu penelitian Yang pernah diadakan Multicenter Di beberapa pusat pendidikan Ilmu kesehatan anak Di Indonesia Yang kemudian menunjukkan Bahwa ternyata Kesulitan makan pada anak ini Yang paling sering Disebabkan oleh karena Tidak tepatnya Aturan makan Inappropriate feeding practice Jadi tips dari saya Untuk menghindari Atau untuk mengatasi GTM Adalah patuhi Secara konsisten Aturan makan Aturan makan ini Ada jadwal Jadi buat jadwal Secara rutin Dan teratur 3 kali makan utama 2 kali snack Boleh dimulai Sejak MPAC dimulai Kemudian setelah itu Kita juga harus Memastikan pada saat Pemberian makan Maksimal 30 menit Habis Tidak habis Diselesaikan Lalu juga Tidak boleh ada distraksi Jadi pada saat Anak makan Tidak boleh sambil Nonton Youtube Tidak boleh sambil Naik odong-odong Sambil jalan Sambil digendong Lihat orang lewat Lihat ikan Dan lain sebagainya Terus juga Jangan memaksakan Apabila pada saat Waktu makan Anak kok Sepertinya tidak mau makan Maka boleh ditunggu 10 hingga 15 menit Tawarkan secara netral Kalau tetap Tidak mau makan juga Ya sudah Nantikan proses makan Tunggu jam makan berikutnya Ini adalah Aturan makan Yang memang harus Konsisten diikuti Untuk Tujuannya adalah Melatih anak Mengerti sinyal Lapar dan penyang Dari tubuhnya Sehingga tentu Dia akan dapat Menghindari Gangguan makan Di kemudian hari Jadi kalau kita Salah polanya Tidak tepat Jadwalnya Itu bisa jadi Penyebab GTM juga Ternyata Betul Pertanyaan berikutnya Kalau misalkan Mengenai gizi Tadi Kita sudah Lumayan paham Mudah-mudahan Apalagi dibantu Dengan adanya buku ini Pemenuhannya Sudah lebih baik Ada tidak Pesan yang Penting kepada Orang tua Yang barangkali Ketika saat ini Menghadapi banyak Snacking tadi Jadi kewalahan Ini gizi Sudah Tapi kalau dikasih Berlebihan Snacking khawatir Nanti ke obesitas Atau berlebihan Berat badan Nah ada saran Nggak dok Untuk snackingnya ini Disini kan banyak Tips snack juga Sebenarnya dok Betul Jadi kalau dilihat Di buku Momiclopedia 89 Reset ini Di bagian paling belakang Ada contoh Jadwal menu Dalam Satu hari Dalam satu minggu Juga ada Bisa dilihat Dan ini dimodifikasi Tentunya Kalau dilihat Di situ Snack yang diberikan Adalah dua kali sehari Sesuai dengan jadwal Yang sudah diatur Kemudian Snacknya juga harus diatur Misalnya nih Kalau dia sudah Konsumsi kalorinya Tinggi dari makanan utama Maka snacknya Diberikan buah saja Atau Kalau misalnya Dia masih kurang Dari makanan utamanya Maka snacknya Boleh diberikan Yang lebih tinggi Tapi Jangan kelebihan Semuanya memang Ada takarannya Oleh karena itu Di buku ini Selalu ada Kandungannya Berapa kalorinya Berapa karbohidratnya Berapa proteinnya Dan lain sebagainya Ingat bahwa Snack ini Diberikan hanya Dua kali per hari Dan harus diberikan Sesuai dengan jadwal Kadang itu soalnya Orang tua gini ya Kalau misalnya Pada saat makan utama Misalnya sarapan Sarapannya gak habis nih Karena takut Aduh nanti Anak gue beratnya Turunin Ntar sakit Dan lain sebagainya Akhirnya dikasih snack Dikasih snack terus Sampai dengan nanti Pada saat makan siang Dia sudah kenyang Dengan snack Makan siangnya Gak mau lagi Cuma sedikit Orang tua kembali khawatir Kok makannya sedikit banget sih Jadi kita kasih snack lagi deh Sampai makan malam Dan gitu Seterusnya Sampai akhirnya nanti Orang tua akan bilang Ke dokter Dok anak saya kok gak mau makan Ya maunya snack doang Padahal sebetulnya Ya itu Berasal dari pola asur Orang tua itu sendiri Oke jadi Jangan berlebihan memberikan snack Sehingga makanan utamanya Jadi skip gitu ya dok ya Betul Terima kasih di penjelasan ya dok Nah sekarang terkait dengan pertanyaan Karena hari ini Bertepatan dengan juga 52 tahun Gramedia Kolaborasi tanpa batas Dokter Meta Salah satu penulis yang Begitu juga Disayangi juga nih Sama Gramedia Karena sudah banyak sekali karya Ini di Gramedia ya dok ya Di Gramedia Pesaka Utama Utamanya juga Dan bagaimana Dalam menulis Karya ini Dokter juga Dikenalnya kan Menggunakan bahasa yang Sangat kekinian nih dok ya Bagi kita ibu-ibu yang Kemudian di era Millenials ini Juga merasa sangat dekat ini Apakah ini memang jadi Salah satu strateginya Untuk penggunaan bahasa Yang lebih anak muda Karena mungkin Pembaca atau followersnya Dokter Di usia-usia Millenials ini ya dok Sebetulnya mungkin Ini adalah hikmah Dari saya penyiar Jadi saya sampai dengan saat ini Adalah penyiar radio anak muda Jadi di penyiar Atau di radio anak muda tersebut Yang saya bahas Gak ada tuh Soal parenting Atau soal nutrisi Dan lain sebagainya Yang saya bahas adalah Lagu terbaru Gosik terbaru Rihana hamil Dan lain sebagainya Sehingga otomatis Sebetulnya Gaya bahasa saya Sehari-hari pun Ya sebetulnya seperti itu Nah karena itu Pada saat saya menulis buku Saya ingin memastikan Bahwa Semua orang Dari berbagai latar belakang Pendidikan Dari berbagai latar belakang Sosial ekonomi Dari berbagai latar belakang Budaya Dari berbagai usia Mengerti benar Apa yang saya maksud Karena pada saat saya Berniat Berencana Untuk membuat Buku parenting Saya datang dulu nih Ke Gramedia Saya beli semua buku parenting Yang ada Saya pengen tahu Kenapa sih Atau Apa ya Kira-kira yang bisa Membedakan buku saya Nanti dengan buku-buku ini Kebanyakan Buku-buku tersebut Dibuat dengan Bahasa yang ilmiah Yang mana Akhirnya Menurut saya Bisa jadi Membuat kemungkinan Misleading untuk Pembacanya Tergantung dari Kondisi pendidikan Latar belakang Sosial ekonomi Dan lain sebagainya Kemudian Selain itu juga Menurut saya Apabila kita Menggunakan bahasa Yang sesederhana mungkin Ini juga akan dapat Memperkecil resiko Kemungkinan salah paham Karena kita tahu ya Bahasa yang tertulis Tentu akan berbeda Dengan bahasa lisan Yang tentu Diterimanya Itu akan sangat Berpengaruh Dari latar belakang Orang yang menerimanya Makanya Sesengaja Sesederhana mungkin Sengaja Seanak muda mungkin Mungkin ya Gitu Supaya lebih mudah Dimengerti Dan mengurangi Resiko misleading informasi Dan kita jadi sepertinya Ngobrol gitu Sama Dokter Meta Kalo lagi baca bukunya Kayaknya ini memang Dokter Meta Sebuah aku gitu ya Personal Jadi terasa aja Kemudian Dokter kan banyak followers Gitu ya Tetizen-tizen yang Ngikutin di social media Yang mengikuti blognya Dokter Ini seberapa Pengaruhnya sih Mereka gitu ya Dukungan dari para followersnya Ada panggilannya gak dok? Saya sih gak pernah Bikin panggilan tersendiri Tapi mereka sendiri Kayaknya menyebut Metizen katanya Metizen ya Nah Seberapa besar pengaruh Dari Metizennya Dokter Meta nih Dalam proses pembuatan Setiap karyanya dokter? Pengaruhnya banyak banget Pengaruhnya besar sekali Karena emang Setiap kali Saya membuat buku Saya selalu menanyakan Terlebih dahulu nih Kepada para Metizen ini Apa sih yang ingin dibaca Ada kesulitan apa Kemudian Misalnya saya tanya Bahkan untuk menentukan cover aja Saya mungkin polling nih Yang menentukan adalah Metizen juga Termasuk juga Saya ingin tahu Kesulitan-kesulitan apa sih Yang orang tua alami Yang kemudian mereka Membutuhkan panduan Berupa buku Saya juga bertanya Selain masalah-masalah tersebut Kira-kira Ada Apa lagi sih Yang ingin sekali Mereka ketahui Tapi belum ada Informasinya tersedia Dimana-mana secara bebas Dan lain sebagainya Jadi kalau ditanya Seberapa penting Seberapa besar pengaruhnya Ini paling penting Yang paling besar pengaruhnya Justru adalah dari Metizen ini Jadi disitu ya Sumber research Untuk pasarnya ya dok Ya betul Dari mata Daripada metizen ini Dok karena hari ini Juga sangat istimewa nih Kita dalam Rangka ulang tahun Media juga Dengan hashtagnya Kolaborasi tanpa batas Menurut dokter sendiri Seperti apa sih dong Mengartikan kolaborasi tanpa batas Ini versinya dokter Meta Oke Kita tahu bahwa Manusia adalah Makhluk sosial Yang tentu Memiliki kelemahan Memiliki kelebihan Masing-masing Sehingga Untuk menghasilkan Sesuatu yang optimal Tidak bisa dikerjakan Dengan sendirian Karena Itu tadi Sebagai contohnya Dari buku saya ini Buku saya ini Mungkin Orang taunya Ini adalah hasil karya saya aja Padahal sebetulnya tidak Ini adalah hasil Kolaborasi saya Antara banyak banget Orang-orang lain Yang ada di belakang Yang ada di balik buku ini Ada Mbak Sasti editornya Kemudian Ada Mbak Wulan Sebagai desainnya Kemudian juga Ada Mas Nafi marketing Dan lain sebagainya Yang mana tentu Ini akan dapat Menghasilkan Hasil yang optimal Sehingga Kolaborasi tanpa batas ini Menurut saya Adalah hal yang penting Untuk dilakukan Apalagi di masa seperti saat ini Dimana kita tahu Kayaknya udah gak ada Batas waktu Udah gak ada Batas jarak lagi Dengan era digital Dan era teknologi Yang canggih seperti saat ini Ya haruslah kita manfaatkan Sebaik-baiknya Untuk mencapai karya Yang paling optimal Yang paling maksimal juga Jadi berkolaborasi itu Udah tanpa batas ya dok ya Dengan siapapun Dimanapun Sekarang ini bisa dilangsungkan Untuk membuat suatu karya Yang juga untuk kita semua Terima kasih loh dok Matt Dokter ini selalu Jadi partner kolaborasinya Gramedia Dengan senang hati Mbak Glory Ya dok Satu lagi nih dok Ini kan buku yang ketujuh ya Jadi sudah cukup banyak Rangkaian dikerjakan Dengan juga teman-teman Penerbit disini nih Dengan teman-teman Di Gramedia juga Gimana dok perasaannya Membuat banyak karya bersama nih Dengan penerbit disini Dan juga Tentunya dipasarkan juga Di Gramedia Senang banget Saya benar-benar Memberikan apresiasi Setinggi-tingginya Kepada tim Gramedia Karena setiap kali Saya bilang Pengen bikin buku Udah gitu Kayaknya yang lebih senangat Adalah tim dibalik Buku tersebut nih Kayaknya yang paling Ayo-ayo Kemudian kayak Misalnya Mas Nafi tuh Bagian marketingnya tuh Selalu memberikan laporan Dok ini bukunya Udah sampai disini Udah sampai di Makassar Dengan lengkap foto-fotonya Termasuk juga tim Gramedia Yang ada di berbagai kota Yang ada di seluruh Indonesia Juga demikian Saya tuh setiap hari Bisa mendapatkan Mentionan ratusan Dari teman-teman Yang ada di Gramedia Mulai dari Indonesia bagian barat Sampai dengan Indonesia Bagian timur Semuanya nge-text Semuanya mention Mengasih tahu Atau memperlihatkan Kayak gimana nih Kondisi buku-buku saya Yang ada di toko-buku Gramedia Di kota masing-masing Jadi tentu senang sekali Tentu saya ngerasa Sangat beruntung Bisa bekerja sama Dengan Gramedia Semoga kerjasamanya Bisa lancar Dan juga Ini bukan yang terakhir Gitu ya Moga-moga makin Banyak lagi Karya-karya yang bisa Saya buat Berkolaborasi Dengan Gramedia Tadi seperti yang sudah Dokter bocorkan juga ya Yang kedelapan Sudah ongoing Sebetulnya lagi Jadi yang pasti Kolaborasi tetap berlanjut Terima kasih banyak Dokter Mete Selama ini Selalu memberikan Tulisan-tulisan yang Bermanfaat Dan juga inspirasi Di setiap sesi Kita berdiskusi Dan di setiap sesi Dokter itu Live Instagram Webinar Atau bergabung Dalam kelas inspirasi Seperti ini pun Kita selalu pasti dapat Ilmu-ilmu baru Nah dok Sebelum kita masuk Ke dalam peluncuran Buku yang sudah Dinanti-nanti nih Ada pesan gak Buat semua Gramets yang Menyaksikan Acara dan diskusi Kita pada siang Hari ini Untuk selalu Bisa peduli ya Mengenai gizi Mengenai juga Tentu perkembangan Anak Dan pesan istimewanya Dokter di hari Ulang tahunnya Gramedia Silahkan dok Oke Untuk para Gramets nih Yang memiliki Anak Atau yang berencana Memiliki anak Jadi belum Saya hanya ingin Berpesan bahwa Nutrisi yang optimal Sangat penting Untuk pertumbuhan Dan perkembangan Yang optimal Kita tentunya Ingin bahwa Indonesia Kelak dipimpin Oleh generasi Penerus bangsa Dengan sumber Daya manusia Yang berkualitas Yang harusnya Lebih baik lagi Jauh lebih baik Daripada sekarang Kalau sekarang Kita tahu Indonesia adalah Negara berkembang Moga-moga Pada saat Anak-anak kita ini Jadi pemimpin Udah jadi negara Maju lah ya Semoga Amin Jadi Apabila Memang Ingin mendeteksi Ada gangguan Pertumbuhan Atau tidak Jangan lupa Untuk selalu Memonitor Pertumbuhan Dengan baik Timbang berat badan Ukur panjang Atau tinggi Badan dengan benar Kemudian plot Di kurva pertumbuhan Jika Gramet Bapak Ibu ini Menemukan adanya Gangguan Entah itu Ternyata Berat badannya Yang kurang Atau Kenaikan Berat badannya Kurang Atau Terpanjang Badannya Yang kurang Jangan Tunggu Kelamaan Segera konsultasikan Ke dokter Supaya bisa Dicari tahu Ada apa Penyebabnya Dan bisa Segera diintervensi Sebelum ada Gangguan Malnutrisi Yang berkepanjangan Kemudian Saya juga Ingin berterima kasih Sekali lagi Kepada teman-teman Gramedia Yang sudah berkolaborasi Tanpa batas Dengan saya selama ini Terima kasih Atas kerjasamanya Terima kasih Atas semangatnya Yang benar-benar Menular ke saya Karena Saya tuh Sering males-malesan Karena Udah kayak Mati gaya Mau nulis buku Tentang apa lagi Tapi karena Disemangati oleh Tim dari Gramedia Saya juga akhirnya Jadi terbakar Cari-cari lagi Ya ah Mau bikin buku lagi Walaupun Mungkin masih kadang Bingung Mau menulis buku apa Juga saya ingin Berterima kasih Kepada Semua Ibu-ibu Bapak-bapak Yang sudah bersedia Yang sudah berkenan Untuk membeli Dan membaca buku ini Berpesan Saya tahu Bahwa buku saya ini Banyak sekali Dijual bajakannya Hanya 5 ribu Ada yang 3 ribu rupiah juga Di marketplace Bahkan yang beredar gratisan Dengan versi PDF Di berbagai WhatsApp group Tapi Ingat bahwa Di balik satu buku Yang harusnya dibeli Itu terdapat Nafkah banyak orang Bergantung Mulai dari Pekerja toko buku Mulai dari Distributor Mulai dari reseller Dan lain sebagainya Sehingga Kalau di agama saya Haram hukumnya Untuk mengambil Hak orang lain Karena kita kan Tujuannya baik nih Ingin memberikan Nutrisi yang terbaik Untuk anak-anak kita Yang Tentu tujuannya adalah Mengharapkan Yang terbaik juga Masa Memberikan Sesuatu Yang tujuannya baik Dengan cara yang tidak baik Jadi jangan Beli buku yang bajakan Beli buku yang asik Kalau memang belum ada budgetnya Boleh ditunggu Nabung Atau baca di Halilat saya Juga gratisan Atau tunggu Banyak banget Promo diskonan Di Grammedia Wow Ini pesannya Mantep banget Terima kasih Dokter Mepa Mulai dari pesan Gizinya Sampai ke pesan Stop Jangan bajak buku ya Hargai hak cipta juga Karena banyak juga Peran Dan juga Kemudian kerja keras Di balik itu Terima kasih sekali lagi Dok Dalam diskusi kita Yang mungkin Tidak terlalu panjang Tapi mudah-mudahan padat ini Untuk semua Grammedia yang menyaksikan Kini saatnya kita akan jelang bersama ya dok ya Untuk proses peluncuran Atau ceremonial launching buku Momiklopedia 89 resep makanan anak 2 sampai 5 tahun Dan untuk meresmikan peluncuran ini Maka kita akan menyaksikan terlebih dahulu Sebuah video sambutan dari Vice GM Grammedia Pustaka Utama Bapak Andi Tarigan Yang nanti akan diikuti juga Dengan video launching buku Momiklopedia 89 resep makanan anak 2 sampai 5 tahun Halo dokter Meta Apa kabar Sehat-sehat selalu ya dok Kami mengucapkan selamat Karena hari ini Kita akan menunculkan Seri ketujuh Dari Momiklopedia Yang berjudul Momiklopedia 89 resep makanan anak 2 sampai 5 tahun Kami berterima kasih banyak Karena di tengah Kesibukan dokter Meta Melayani pasien Dan berbagai hal Di rumah sakit Dokter Meta masih menyempatkan diri Untuk memberikan edukasi Melalui buku Kami sekali lagi Berterima kasih Karena Kami membayangkan Ada begitu banyak pengetahuan Yang sebelumnya kami tidak tahu Sekarang kami menjadi tahu Setelah membaca buku Momiklopedia Buku Momiklopedia Yang terakhir Terbit 26 Januari 2022 Yang hari ini Saya resumi kita Menjurkan Dan Kalau ditotak Seluruh Seri Momiklopedia Penjualannya Sekitar 250 ribu Eksemplar Angka yang fantastis Tentunya Sekali lagi Selamat Dan terima kasih Kepada dokter Meta Sehat-sehat selalu ya dok Terima kasih telah menonton! Lihat selalu ya dokter Sampai jumpa! Selamat menikmati! Yang terakhir Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton